Halo guys dan selamat datang di channel gue. Oke kali ini gue bakal ngebahas game yang bakal release nanti tanggal 15 ya. Namanya itu Moonlight Blade. Untuk awalnya itu gue bakal ngebahas tentang keseluruhan jobnya yang menurut kalian itu bakal sesuai untuk kalian gunakan. Oke jadi tanpa lama lagi langsung aja gue jelasin ya. Di job awal itu ada job yang namanya duelist. Disini itu tipe DPS ya. DPS itu maksudnya damage per second. Bahasa simple nya itu damage yang sakit gitu. Jadi melee itu maksudnya untuk jarak deket. Dan disini ada keterangan statistiknya itu masuk dalam damage, survival, mobile, control, dan kesulitan ya. Biar gue jelasin pake bahasa simple nya itu gimana ya. Damage itu maksudnya akan damage, total dealer damage. Survival itu artinya defensive. Mobile itu artinya pergerakan karakternya semakin tinggi. Gejuita itu semakin gampang digunain ya. Control itu maksudnya skill pengganggu ya. Skill pengganggu kayak model stun atau nge-freeze gitu. Atau bikin bleeding model-model kayak gitu yang ngeganggu lawan pokoknya yang ada efeknya. Dan untuk tingkat kesulitannya itu maksudnya tingkat kesulitan penggunaan karakter. Jadi intinya itu duelist itu tipe demager tapi jarak deket ya. Oke next kita masuk ke job kedua yang namanya Muse ya. Ini job ini paling banyak banget nanti dibutuhin ya. Dibutuhin banget sama semua player. Dia itu tipenya mid-rank. Mid-rank itu maksudnya damage menengah yang gak jauh, gak deket. Dan yang satunya itu dia itu tipe healer. Jadinya ini job yang bener-bener paling banget dibutuhin sama player. Sering-sering banget dicari. Tapi yang pasti untuk solo-solo huntingnya gitu agak susah ya. Karena tipe damage-nya itu imut-imut banget ya. Untuk kalian yang F2P biasanya kalau milih job ini lebih terjamin sih ke depannya. Walaupun bersusah-susah di awal. Oke job selanjutnya itu namanya Sentinel ya. Sentinel ini jobnya itu lebih mendominasi soal defensif atau tanker ya. Dia itu tipe serangan jarak deket mele. Dan tipenya itu tanker. Untuk kalian yang lebih suka car-car atau job yang tipe defensif ya tebel gitu. Atau ngetank gitu. Ini job sesuai banget untuk kalian. Yang rola sesuai sama tanker. Pastiin untuk milih job Sentinel ya. Jadinya ini kalau untuk F2P masih masuk juga sih. Karena defensifnya tinggi gitu. Dan pasti kalian itu biasanya buat ngetebein boss. Di depan ya jadi pasukan depan. Jawab selanjutnya namanya Puppet Master ya. Ini model-model kayak Sasori di film Naruto. Tau kan? Jadinya ini kayak ngendaliin boneka mungkin skillnya. Tapi dia termasuk deal damage tertinggi disini ya. Damage-nya itu nyampe 100% di graduate damage-nya. Tapi untuk tingkat kesulitan mainin karakternya juga penuh. Jadi untuk kalian yang bener-bener punya skill ya. Dan pengen mainin DPS. Cocok banget buat pake job ini. Puppet Master. Karena tingkat kesulitannya tinggi. Jadinya gak cuman untuk orang-orang yang pure main auto biasanya. Gak bisa begitu. Kalau yang kesulitan yang tinggi biasanya itu butuh. Kombo manual yang sesuai banget dimainin ya. Dikombinasiin. Jadinya semakin bagus kalian ngerti cara pake skillnya. Damage-nya kalian masuk gue bakal semakin tinggi. Macem-macem gitu lah. Oke job selanjutnya namanya UA Grand ya. Ini job bener-bener spesial sih ya. Kalau ini job itu masuknya di tipe jarak deket mele. Tapi dia itu tipe yang crowd control gitu ya. Maksudnya control skill itu tipe-tipe yang kayak nyusahin lawan gitu. Dia itu bisa menggunain skill setun. Atau memperlambat pergerakan musuh. Modal-modal gitu ya. Kalau di PFP masih kepake atau bleeding. Dan biasanya kalau untuk dungeon-dungeon. Job ini juga dibutuhin ya. Dia itu masuk ke DPS control. DPS control itu biasanya diperluin untuk debuff. Debuff kayak debuff defensenya. Defense bossnya malah jadi ngurang gitu. Atau ngurangin HP total HP boss. Model-model gitu. Jadi ini job bukan cuma DPS doang ya. DPS tapi masuknya ke controller gitu. Lumayan keren sih ini job. Job spesial lah menurut gue. Oke terakhir kita masuk ke job conjurer. Job conjurer ini pake senjatanya seruling ya. Dia itu tipe mobile dan support. Maksudnya mobile itu pengertiannya mobile itu dalam bahasa game itu dapat dipergunakan atau dipergerakannya itu lebih mudah gitu ya. Maksudnya lebih gampang digunainya lah. Ini kecar. Bahasa simple lah gitu. Dan yang keduanya itu disini juga bisa nge-support. Dan untuk kategori damage-nya dia lumayan ya. Masuk di 70% di graduate bar-nya. Jadinya dia masuknya itu ke damager. Dan bisa juga jadi support. Sama aja kayak kelas hybrid gitu ya. Hybrid itu maksudnya campuran. Campuran antara support. Atau DPS gitu. Jadi kurang lebih untuk penjelasan semua jobnya kayak gitu ya. Jadi kalian tinggal pilih yang menurut kalian itu sesuai yang mana. Untuk digunain. Dan semoga video ini bisa ngebantu kalian semua. So good luck. And thanks for watching.